Sementara itu, saudara, polisi menangkap seorang pria yang kedapatan membawa dua bilah senjata tajam saat mendekati area persidangan Rizik Syihab di pengadilan negeri Jakarta Timur. Pria itu merupakan sopir dari pengacara Rizik Syihab, Alam Syah Hanafiah. Pria ini ditangkap petugas polisi saat sedang memeriksa keamanan di kawasan pengadilan negeri Jakarta Timur. Pria ini kedapatan membawa dua bilah senjata tajam berupa parang dan badik yang tersimpan di dalam kendaraan miliknya. Petugas kemudian menyita barang bukti berupa dua bilah senjata tajam ke Mampolres Metro Jakarta Timur. Sementara polisi masih memeriksa motif pemilik mobil membawa senjata tajam di kawasan pengadilan negeri Jakarta Timur. Dan penyitaan terhadap dua bilah atau dua kucuk senjata tajam. Di mana senjata tajam ini kami gledah di dalam sebuah mobil dengan nomor polisi B2049UBG. Hasil peperiksaan daripada saksi bahwa dia bekerja di yang punya mobil sudah dari Agustus. Dan menyatakan bahwa barang tersebut sudah ada di dalam kendaraan tersebut. Oh ini saksi ini ikut klub, kayaknya itu mau ngeliatin sidang itu atau di mana? Saksi yang kami periksa ini adalah supir. Supir daripada pemilik kendaraan tersebut. Pemiliknya di mana? Keterangan dari saksi, pemiliknya sedang ada pekerjaan di pengadilan negeri Jakarta Timur. Sementara itu, kuasa hukum risik sihab alam Syah Hanafia mengaku senjata tajam itu memang ia bawa untuk mengantisipasi jika kondisi mobil bermasalah. Selain itu, senjata tajam ia gunakan untuk memotong buah mangga. Oh itu memang ada untuk memotong mangga, ada senjata tajam. Kalau enggak salah seperti pisau, ujar alam Syah seperti yang kami kutip dari laman kompas.com. Dalam sidang risik sihab, kericuhan juga sempat terjadi di luar pengadilan negeri Jakarta Timur. Simpatisan risik yang datang ke pengadilan memaksa masuk untuk melihat langsung pelaksanaan sidang. Namun polisi akhirnya menangkap sejumlah masa simpatisan risik. Tim Liputan, Kompas TV